Hai semuanya selamat menikmati liburan hari ini ya ikut jalan-jalan bersama aku nah disini ada festival Anggrek ya teman-teman bagus banget lihat Anggrek yang berwarna-warni seger untuk dipandang mata ya teman-teman bagus banget keluar dari stasiun disambut oleh keindahan bunga-bunga Anggrek ini oke teman-teman setelah ini kita akan lanjut ke museum ya teman-teman jalan-jalan di pinggiran sungai eh di pinggiran danau maksud saya dan menikmati keindahan suasana di sana oke ikutin terus perjalanan jalan-jalan saya hari ini ya teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Komariah Fatma oh ya teman-teman hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan di pinggiran danau ya teman-teman di sekitaran museum nah teman-teman ikutin perjalanan aku ya nah saya mulai di air mancur ini lihat pemandangan yang sangat sejuk ada mobil-mobil lucu dan unik ya teman-teman ini anak-anak pasti suka banget nah disini rame rame banget ya teman-teman tempatnya luas bersih dan penuh dengan pepohonan yang rindang sehingga membuat air udara di sini tuh sejuk banget ada panas-panas gimana tapi tetep sejuknya itu nomor satu ya Nah di samping saya itu adalah bangunan museum nah saya lanjut jalan-jalan dulu ya di sini juga banyak pedagang yang cemilan-cemilan ya teman-teman mobil-mobil tadi itu adalah penjual cemilan nah disini tuh penuh ada yang berpasang-pasangan ada satu keluarga suami istri kemudian kakek nenek juga banyak pokoknya penuh banget tuh lihat dan ini di sekitaran pinggiran danau semuanya hijau ya teman-teman Oh ya teman-teman buat yang teman-teman yang ada di Indonesia yang belum pernah ke Taiwan mungkin dan belum pernah melihat inilah pemandangan di Taiwan itu kalau di tempat-tempat wisata itu rame banget dan banyak banget dikunjungi oleh para wisatawan yang dari dalam Taiwan ataupun yang dari luar negeri juga ya teman-teman seperti ada kita orang Indonesia juga banyak yang datang ke sini kemudian disana juga saya melihat ada para turis-turis tadi ada turis yang berkulit hitam ada turis-turis yang berkulit putih dan ada kaum Indonesia juga pada disini ya menikmati keindahan tuh lihat pepohonan yang hijau tempat yang bersih kemudian di dalam danau-danau itu juga ada beberapa angsa bebek ada banyak-banyak ya ya dan ada patung-patung yang mungkin menggambarkan eh zaman dahulunya Taiwan ya teman-teman ini saya masih mengitari sekitaran danau dulu dan angin ini sangat menyejukkan jadi meskipun rame ini juga sudah pada lepas masker ya teman-teman karena ada hawa yang bagus dari sini sehingga kita tidak perlu pakai masker tapi nanti kalau kita keluar naik bis atau sudah mau naik kereta kita pakai masker lagi nah buat teman-teman semua selamat mengikuti perjalanan saya apabila bermanfaat dan menghibur jangan lupa like subscribe dan komen dan saya minta dukungan terus dari kalian ya supaya saya semakin semangat untuk mengekspos wisata-wisata yang ada di Taiwan dan buat teman-teman selalu semangat nah oh ya teman-teman disini juga ikan-ikannya itu besar-besar banget tapi saya tadi nggak sempat muter ke tempat ikan yang besar-besar ya teman-teman karena saya kesininya tadi sudah kesorean jadi saya nggak bisa muter ke seluruh tempat yang ada di sini jadi saya cuman mendatangi tempat-tempat yang bener-bener saya fokuskan saja disini juga bunga-bunganya bagus-bagus ya teman-teman nah dan disana itu juga ada jembatan putih itu yang menghubungkan antara gedung museum dan jembatan-jembatan sekitaran danau lainnya ini danau nya luas banget ya teman-teman ramai dan disekitaran danau itu masih benar-benar asri pepohonan ada yang pepohonan sudah gede ada yang baru masih kecil juga ada yang masih baru ditanam pokoknya ini gedung ini mungkin sudah dibuat memang lama banget ya teman-teman nah dan itu disana mulai terlihat angsa-angsa yang berenang menikmati keindahan air oke selamat menonton buat teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini tepatnya di bauan nah itu disana ada jembatan ini disini cuasanya hari ini lumayan sepoi-sepoi ya teman-teman tidak terlalu panas disini juga rame banget tuh disebelah sana rame banget ya teman-teman nah itu ada kubaknya seperti kubak masjid nah ini juga bangunan di Taiwan itu rata-rata bangunan yang menjadi apa namanya menjadi pemandangan yang indah itu di pesisir danau ya teman-teman setiap awas ini jatuh di setiap danau-dano itu pasti kemudian dibangun bangunan-bangunan yang disitu banyak dikunjungi oleh warga Taiwan ya teman-teman dan warga asing juga kalau yang datang kesini pasti datang ke tempat bangunan-bangunan seperti ini nah itu di belakang saya juga ada jembatan jembatan itu memutar sampai tembus ke jembatan putih ya teman-teman nah jembatan yang disana itu oke buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen dan ikutin terus perjalanan liburan saya ya teman-teman ikutin juga masak-masak saya dan saat libur bertemu suami juga oke buat teman-teman apabila video ini bermanfaat minta like, subscribe, dan komen ya dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya tempatnya bagus tempatnya bagus rame banget penuh ini orang-orangnya cuman ini kan karena tamannya juga luas banget ya teman-teman jadi meskipun rame jadi tetap longgar tempatnya itu tetap longgar ya teman-teman nah ini saya ada disini di depan, belakang, samping, kanan, kiri semuanya penuh ya teman-teman oke teman-teman sampai disini dulu ya terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya oke see you di my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax